Terima kasih. Tujuh pengunjung yang akan bantu lo nanti untuk melamar ya. Siap? Siap. Silahkan. Mas, mbak. Sorry ganggu. Saya Alan. Bisa boleh minta tolongnya nggak? Saya kan ada acara buat melamar pasangan saya. Boleh bisa tolong ngangkatin meriminya nggak? Umpu huruf-huruf gitu. Buat jam berapa? Jam setengah limaan sih. Tapi kayaknya nggak bisa. Desa aja udah mau pergi. Oh gitu? Tolong dong, please. Aku suka lagi suan, mas. Oh gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa, mas. Saya buru-buru. Nggak bisa. Tolong dong, mas. Bentar aja. Waktu gue mencoba untuk meminta tolong ke orang-orang di danau. Semuanya menolak untuk memegang papan berusaha Merimi. Waktu itu gue bingung mau minta tolong sama siapa lagi. Kayaknya nggak ada yang mau nih, pada sibuk sendiri. Nggak ada yang mau apa? Lu merayunya kurang maut nih kayaknya nih. Gila, gue udah mohon-mohon kali. Bener deh. Waduh, merayu pengunjung aja. Nggak bisa. Apalagi ntar lu melamar. Tias. Kalau gini aja deh. Gue teleponin teman-teman gue. Biar gue datang ke sini. Tapi itu juga takut sih. Nggak bisa juga sih. Coba dulu. Jangan menyerah sebelum berperang. Oke. Coba ya. Belum diangkat nih, mas. Halo, San. Lagi di mana? Oh, lagi di luar kota ya. Alan pun menelpon sahabatnya untuk membantu membawakan tulisan Will You Marry Me? Teman-teman dari Alan akhirnya datang di lokasi pelamaran. Tim melamar mendapatkan kabar bahwa Tias kena tilang di jalan padahal hari sudah sore. Iya, berapa orang yang dijemput? Tiga orang. Dua orang. Dua orang. Yaudah, yang ditilang di satu orang aja. Nanti yang dua sama Tias dijemput sama driver kita gitu. Gimana? Gimana, Riz? Sudah bebas. Sudah di sini, dikit lagi katanya. Berarti dari dia dibebas dari polisi ke sini berapa lama nih? 15 sampai 20 menit, Kak. Yaudah, kita standby yuk, all crew, yuk. Di tengah ketegangan soal kedatangan Tias yang sudah dekat, Alan terlihat serius latihan speech yang akan dia bacakan nanti. Tias, kamu selalu bisa menjadi teman yang seru. Kamu yang selalu bisa diajak untuk menjadi lebih dari pacar 9 tahun saya. Masuk, langsung. Tias yang dijemput oleh sahabatnya pun tiba di lokasi. Eksekusi pun kita mulai. Udah naik, udah naik, udah naik. Udah naik, udah naik. Hai Tias Hari ini spesial aku mau buat surprise buat kamu untuk hubungan kita yang udah sembilan tahun ini Emang aku sadari aku nggak pernah ngasih sesuatu yang mungkin romantis dari hubungan kita ini tapi momen ini yang akan aku katakan ini mungkin bakal jadi lembaran baru buat hidup kita kamu tunggu disitu ya aku nyamperin kesana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tawa sedih bahagia udah pernah kita lewatin sama-sama Sebagai laki-laki Aku nggak butuh seseorang yang sempurna buat hidup aku Seseorang yang bisa bahagiain aku bisa lebih menghargai aku dari siapapun itu udah cukup Dan orang itu adalah kamu Will you marry me? Yeah, yes I am Cinta sejati bukanlah tentang berapa lama waktu yang sudah dilewati bersama Tapi cinta sejati adalah ketika hati, pikiran, dan perasaan kamu sudah mengatakan hal yang sama I might never be your night and shine a number I might never be the one you take home to mother And I might never be the one who brings you flowers But I can't be the one, be the one tonight When I first saw you from across the room I could tell that you were curious Oh yeah Girl I hope you're sure what you're looking for Cause I'm not good at making promises Komitmen dari awal bukan waktunya lagi untuk yang main-main Kalau emang mau serius sama gue Kita serius dari sekarang Okay, bye Kau kupasik Kau kupasik Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!